Allahumma rahmna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita termasuk orang-orang yang selalu mencari ilmu Terutama ilmu Al-Quranul Karim Baik, kita akan membahas lanjutan dari halaman sebelumnya Yaitu Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan 15 huruf Itu dibaca samar dan berdengung Sekarang huruf yang ke-12 yaitu Zho Zho, Zhi, Zhu Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan Zho, Zhi, Zhu Itu dibaca samar dan berdengung Baik, contohnya seperti ini Yanzurun Bukan Yanzu Tetapi Yanzurun Samar dan berdengung Coba Hum Yanzurun Ya, bagus Kesini Alal-Ara'iki Yanzurun Cara membaca alal ini tidak disarankan memantul Karena ini bukan huruf kolkola Kolkola ada berapa? Ya, ada lima Bak, Jim, Dal, Tok, Kof Ya, baju di toko Ini tidak mantul Contoh seperti ini Alal Tidak boleh Jadi harus ditahan Alal Ya Ini Masih ingat ya Lima Enam Harokat Atau Lima Enam Ketukan Ya Alal-Ara' Sekali lagi Kalau sudah terbiasa Ini tidak perlu diketuk Dikira-kira saja Alal-Ara' Ya Iki Ini bukan Ain Tetapi ini Hamzah Bukan Iki Bukan Ini Hamzah Atau Alif Iki Iki Ya Iki Yang Non Non sukum Bertemu Dho Atau Dhu Ya Itu Bacanya Samar Disertai Berdengung Bukan Yan Dhu Tetapi Yan Dhurun Coba Baca Alal-Ara' Iki Yan Dhurun Bagus Lanjut di bawahnya Illa Mira'an Zahiran Walatastaftifihim Illa Ditekan Ditahan Illa Ya Mira'ah Masih ingat 5-6 Harokat Ro Ro Tanwin Bertemu Zah Itu Samar Dan Berdengung Bukan An Zah Tetapi An Zah Hirau Ini juga Begitu Tanwin Bertemu Waw Itu Dibaca Dengung Yaitu Hukumnya Idgom Bigunna Hirau Ya Walatastaftifihim Tulisannya tidak sambung Bacanya sambung Tifi Ya Walatastaftifihim Berdengung Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Ini Namanya Hukumnya Idgom Mim Ya Jangan lupa Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Itu Namanya Idgom Mimi Idgom Itu Artinya Masuk Kepada Huruf Berikutnya Yaitu Mim Bi Mimi Idgom Mimi Termasuk Bacaan Yang Berdengung Fihim Atau Ada yang Mengatakan Ini Idgom Mislein Ma'al Gunah Jadi Memasukkan Huruf Yang Kedua Disertai Dengan Gunah Yaitu Berdengung Fihim Minhum Non Sukum Bertemu H Ini Bacaan Idhar Jelas Jadi Tidak Berdengung Idhar Hal Halki Minhum Idhar Halki Itu Ada 6 Hurufnya Hamzah Atau Alif H Ini H H H A A A A A A Salah Satunya H Nun Sukun Ketemu H Itu Bacaan Jelas Min Bukan Min Tidak Jadi Bacaan Jelas Min Hum Ini Juga Jelas Mimsukun Ini Bacaan Idhar Tetapi Ini Namanya Idhar Syafabi Kalau Ini Idhar Hal Halki Apa Bedanya Idhar Halki Dengan Idhar Syafabi Bedanya Nun Sukun Sedangkan Ini Adalah Mimsukun Tapi Sama Sama Dibaca Jelas Tidak Ber Berdengung Min Hum Ahada Jadi Bukan Min Hum Tidak Jelas Min Hum Ahada Coba Kita Baca Dari Sini Illa Mira An Zahiran Wala Tastafti Fihim Min Hum Ahada Ya Kuala Sanan Zuru Asada Kota Am Kunt Min Al Kadhibin Non Sukun Bertemu Zho Zho Ini Atau Zhu Samar Ber Berdengung Kuala Sanan Bukan Kuala Sanan Zhu Tidak Jadi Dengung Samar Dan Dengung Kuala Sanan Zuru Asada Kual Kuala Kuala Yang ini Istiqla Lidah Terangkat Ke Atas Asada Bukan Asada Kuala Asada Kuala Asada Kuala 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 Am Tidak Berdengung Karena Ini Bacaan 15 Salah Satunya Nazzoh Atau Zuh Yang Nomor 12 Ini Ta Huruf Pertama Am Kunt Taminal Kazibin Jadi Ikhwah Itu Bacaannya Samar Disertai Dengan Ber Berdengung 15 Huruf Salah Satunya Yang Kita Belajari Pada Kali Ini Pada Kesempatan Ini Coba Diulang Kuala Sanand Zuru Asada Kata Am Kunt Taminal Kazibin Baik Kita Baca Dari Atas Biar Tambah Lancar Mulai Hum Yan Zurun Lanjut Alal Al-Ara'i Kian Zurun Illa Miraa'an Zahira'an Wala Tastafti Fihim Min Hum Ahada' Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Kita Akan Berjumpa Di Huruf Yang Ketiga Belas Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bacaan Quran Kita Tambah Benar Tambah Baik Sempurna Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax